Mediasel Korea Selatan, Nyanyi Sport TV News, lantas menilai bahwa Shin Taehyung bukan pelatih yang bisa dipandang sebelah mata. Padahal udah segam lang itu ya di Korea Selatan, tapi idol-idol sama agensi K-pop masih aja nih Tondeb. Hola everyone, I'm Sookim, welcome back to my YouTube channel. Guys, silahkan nonton gimana nih kabarnya hari ini, apakah dalam kondisi yang pepek saja? Atau mungkin sebaliknya nih, lagi dalam kondisi nggak pepek aja ya. Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys, dan teruslah semangat. By the way, dalam video kali ini, kita bakal bahas tentang topik-topik yang lagi rame banget nih diperbincangkan di kalangan netizen. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama, itu adalah tentang Shin Taehyung yang merasa geli nih ketika dipanggil opa sama pria. Waduh, 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 opa nggak tuh? Jadi guys, sebelum lama ini, Shin Taehyung mengungkapkan cukup banyak sisi lain di saat menangani Timnas Indonesia. Salah satu menjadi sorotannya adalah soal panggilan yang ia dapatkan di Indonesia. Mungkin banyak orang-orang yang nonton drama Korea atau film Korea sering denger cowok-cowoknya itu dipanggil opa. Dan maybe ini nih, yang buat beberapa orang, terutama cowok-cowok, ketika melihat cowok Korea, itu juga memanggilnya opa. Dan ketika Shin Taehyung dipanggil dengan sebutan opa oleh para pria, dia mengungkapkan bahwa dirinya merasa geli. Seperti yang dikutip dari Youtubenya KBS World Indonesia, Shin Taehyung mengatakan, Orang laki-laki juga memanggil saya opa, orang laki-laki. Aduh, geli sekali. Namun nih guys, lepas dari hal itu, Shin Taehyung mengaku paham dengan maksud dari para penggemar. Para penggemar hanya ingin menunjukkan bagaimana kecinta mereka kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Lantas, yang menjadi pertanyaan adalah, emang sebutan kata opa itu kayak gimana sih? Kenapa Shin Taehyung merasa geli ketika dia dipanggil opa oleh cowok? Jadi guys, susu penyusut, opa sendiri berarti kakak laki-laki, dan hanya dapat digunakan oleh wanita yang lebih muda. Seorang wanita mungkin memanggil kakak laki-lakinya atau teman laki-laki yang lebih tua dari mereka dengan sebutan opa. Secara harfiah, kata opa itu berarti kakak laki-laki, dan digunakan dalam hubungan yang dekat. Dapat digarisbawahi dalam hubungan yang dekat. Kalian gak akan sembarangan manggil cowok Korea dengan sebutan opa. Kecuali kalau kalian udah dekat dengan orang tersebut atau kayak akrab gitu. Dan biasanya sudah diberitahu sebelumnya untuk memanggil mereka dengan sebutan opa. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa sebutan opa itu juga kerap kali digunakan dalam hubungannya romantis. Misal, misal nih kalian tuh cewek, pacaran sama cowok Korea, terus usia kalian juga lebih muda dari cowok Korea. Ya kalian panggil pasangan kalian nih dengan sebutan opa. Dan seperti yang aku lihat di drama-drama Korea, banyak kok istri-istri yang juga menganggil suami mereka dengan sebutan opa. So, kesimpulannya adalah kata opa itu digunakan oleh wanita untuk menyebut kakak laki-laki, teman, pacar, ataupun suami mereka. Sehingga gak herannya kalau Sinteyong kayak merasa geli ketika ada cowok yang juga memanggilnya dengan sebutan opa. Dan guys, biasanya nih kalau cowok memanggil cowok yang lebih tua dari mereka atau kakak laki-laki, itu sih pakai sebutan kata Hyong. Berdasarkan info yang aku dapatkan dari highlocal.com, Hyong ini digunakan dalam hubungan yang akrab. Di garis bawah Hyong, hubungan yang akrab. Dimana bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sopan atau bahasa yang santai. Penggunaan sebutan ini biasanya ditentukan oleh orang yang lebih muda bertanya kepada orang yang lebih tua, apakah mereka boleh gak manggil orang ini dengan sebutan kata Hyong? Atau biasanya nih, orang yang lebih tua, itu minta orang yang lebih muda dari mereka untuk manggil dengan kata Hyong. So, gimana nih? Sebutan apa ya yang paling pas dan juga sopan untuk manggil Sinteyong? Apakah Hyong? Terus ada juga yang komen ajusi aja. Tapi kalau menurut aku, kayaknya lebih sopan deh kalau kita manggil Sinteyong dengan Kochi Nim. Karena ya guys, biasanya dari beberapa drama-drama yang aku tonton, pelatih-pelatih di Korea itu kerap kali dipanggil Kochi Nim. Koreksi ya kalau seandainya salah. Dan sepunya usut, kata Kochi itu kayak berarti pelatih dalam bahasa Korea. Yang mana untuk kata ini diserap dalam bahasa Inggris, yaitu Kochi. Kemudian ditambahkan dengan kata Nim. Kata Nim sendiri itu digunakan untuk menunjukkan rasa hormat kepada seseorang dan ditambahkan pada nama dan gelar kehormatan. So, kesimpulannya adalah kalian bisa manggil Kochi Sinteyong dengan sebutan Shin Kochi Nim. Jadi guys, kurang lebih seperti itu. So, gimana nih? Apakah kalian sudah paham akan hal yang satu ini? Di sisi lain, Timnas Indonesia sukses nih menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 di laga pertama Grup C putaran ketiga kualifikasi Pela Dunia 2026 Zona Asia. Dan dengan itu digelar di King Abdullah Sports City Jeddah Arab Saudi pada hari Jumat tanggal 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia unggul lebih dahulu nih lewat sepakannya Ragnar Orap Mangun di menit ke-19. Kemudian, Timnas Arab Saudi membalaskan punya tenangan Musab Aljuwair di menit ke-45 plus 3. Aslimat tersebut ternyata menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia sudah berada di titik yang berbeda. Mengingat bahwa sang lawan jika dilihat di atas kertas ya memang mungkin cukup superior ya. Dan jangan lupa juga bahwa Arab Saudi bermain di kanan mereka sendiri. FYI, Arab Saudi sendiri itu berada di posisi ke-56 ranking FIFA. Sementara Indonesia itu berada di peringkat ke-133. Namun, mencuri satu poin di laga tersebut membuktikan janji Shin Tae-yong bahwa ranking FIFA bukalah segalanya. Mediasel Korea Selatan, Yanispo TV News, lantas menilai bahwa Shin Tae-yong bukan pelatih yang bisa dipandang sebelah mata. Keberhasilannya memulai Timnas Indonesia menjadi bukti bahwa dia adalah penerbana sosok yang revolusioner. Dalam artikelnya, mereka mengatakan, sihir Shin Tae-yong kini menjaga mimpi Indonesia untuk tampil di peluang dunia tetap hidup. Setelah menempati posisi kedua di grup mereka di belakang Irak pada putaran kedua kalifikasi, Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga piala dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, Indonesia menutup jarak dengan tim-tim raksasa Asia setiap harinya. Melihat hal ini, media Korea Selatan itu dalam artikelnya mengatakan, pencapaiannya atau pencapaian Shin Tae-yong bersama dengan tim nasional senior dan U-23 sangat signifikan. Kajiban Shin Tae-yong berhasil melawan Arab Saudi. Mereka jelas kalah dalam hal kekuatan objektif. Indonesia berada di peringkat ke-33 dalam peringkat FIFA. Sementara Arab Saudi berada di peringkat ke-56. Ditambah dengan fakta bahwa mereka harus bermain di tandanya Arab Saudi. Sebuah negara yang memiliki banyak sekali dukungan. Dan ini menjadi pertandingan yang sulit. Dan guys, bagaimana pendapat kalian atas laporan dari media kursus itu? Apakah kalian setuju? Antara komennya di kolom komentar. Dan sekarang kita akan mau pergi ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang bagaimana warga kesehatan yang menunjukkan dukungannya kepada Palestina. Jadi guys, sebelum mema ini, rame banget reason inter yang membahas tentang bagaimana warga-warga Korea yang rame memberikan dukungan kepada Palestina. Dilansir dari artikel Korea yang dipublikasikan pada tanggal 6 September 2024, ada lebih dari 50 supporter yang membentuk squad cheering untuk Palestina. Bahkanya guys, versi Korea dari lagu kebangsaan Palestina mulai bergemani dari bagian pemandu sorak pada Kamis malam. Hal itu terjadi selama pertandingan kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 Asia antara Palestina dan Korea Selatan di Stadion Piala Dunia Seoul. Dan guys, para supporternya itu tidak hanya menerjemahkan lagu kebangsaan ke dalam bahasa Korea saja. Namun, mereka juga mengibarkan bendera Palestina berukuran besar di atas kepala mereka. Seorang aktivis dari Aksi Darura Solidaritas Masyarakat Sipil Korea untuk Palestina yang mengorganisasi para pendukung lantas mengatakan, Saya mendengar bahwa orang-orang Palestina sangat bersemangat tentang sepak bola. Kami datang ke sini dengan harapan bahwa tim pemandu sorak kami akan ditayangkan di TV, sehingga penduduk Gaza yang mengungsi dapat melihat dukungan kami. Wow, jujur tersentuh banget sih dengar statementnya. Sementara itu, seorang warga negara Al-Jazair yang berusia sekitar 20 tahunan yang juga datang ke Stadion untuk mendukung Palestina mengatakan, Saya tinggal di Korea, tetapi saya berharap Palestina akan menang. Ia lantas mengatakan nih guys, bahwa meskipun Korea sering memiliki peluang di panggung internasional, bagi Palestina, Piala Dunia merupakan kesempatan langkah untuk menyoroti situasi mereka saat ini. Sorak-sorai selama pertandingan juga hanya terbatas pada pertandingan itu sendiri. Sepanduk yang mencantumkan barang-barang telarang juga telah dipajang di seluruh Stadion, tampaknya sebagai bentuk pertimbangan terhadap situasi yang dihadapi Palestina. Adapun, barang-barang telarangnya antara lain adalah barang-barang yang terkait dengan politik, kemudian agama, diskriminasi rasial, kegiatan komersial tanpa izin, dan juga barang-barang yang dapat mengganggu permainan, seperti pengeras suara besar. Adapun, timpah mandosorak yang telah berkoordinasi melalui sosial media dan aplikasi messenger Kakoto, meletapkan pedoman internal untuk hanya mendukung tim nasional Palestina tanpa melanggar peraturan FIFA. Dan guys, kalian tahu nggak, setelah pertandingannya berakhir nih, Yal-Yal Pre-Palestine itu bergema di seluruh Stadion. Seperti yang terakhir dibunyikan, yang menandai hasil imbang tanpa gol di bawah kedua, puluhan pedagang Palestina berkibar sebagai tanda perayaan dari tribun tanda. Para supporter itu lantas muncul dan meneriakan Free Palestine. Ada seorang wanita yang memegang pendana Palestina, bergerak ke depan tribun, kemudian dia itu meneriakan slogan-slogan pembebasan dan meneriakan nama-nama pemain tim nasional Palestina yang mendekati tribun. Waduh, 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 terharu banget. Dan guys, untuk mermasi tambahan, dalam kualifikasi putaran ketiga mendatang, Palestina akan menghadapi Jordania, sementara Kuala Selatan akan menghadapi Oman. Sementara itu, melihat bagaimana yang dilakukan oleh para warga Kuala Selatan yang memberikan dukungan kepada Palestina, berikut adalah bagaimana komentar-komentar dari para netizen. Padahal, udah segamblang itu ya di Kuala Selatan, tapi idol-idol sama agensi K-pop masih aja nih tondep. Yang penting, cuan lancar aja. Terharu deh, soalnya idol-nya banyak yang tondep nih, saking takut karir kenapa-napa. Padahal seandainya kalau pro-Palestine yang dukung juga banyak lho. Makin menjelaskan, kalau kebanyakan idol tuh ignoran parah. Semoga penggemarnya segera menemukan idol yang lebih baik deh. Tuh kan, kayaknya emang warga sana juga pada tau deh isu genosida ini. Tapi kenapa ya, para idol tuh bener-bener tondep banget. Meskipun gak suka idol K-pop juga, tapi gue masih tetap heran aja sih, kenapa ya mereka pada setondep itu. Selalu banget, semoga ini bisa jadi contoh sih bagi para idol K-pop agar lebih peka. Dan berpikir dua kali deh, sebelum nge-posting sesuatu yang berhubungan dengan produk Israel di media sosial pribadi mereka. Cara menyelenggarakan pertandingan internasional yang benar, Olimpiade, seterusnya juga seperti ini sih. Well, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari para netizen. Intinya adalah, usah melihat bagaimana dukungan dari banyaknya warga Keraselatan kepada Palestina, netizen itu seperti kayak menyayangkan. Dan juga kayak mirip gitu loh guys, melihat idol K-pop dan juga agensi K-pop seperti kayak tondep dan juga ignoran mengenai apa yang terjadi dengan Palestina. Tapi guys, gak semuanya kayak gitu sih. Ada juga nih beberapa idol K-pop yang terang-terang menunjukkan dukungannya kepada Palestina. Hal itu sudah kita bahas di video yang ini. Mungkin kalian bisa nontonnya video itu untuk mengetahui siapa-siapa saja yang kayak menyorahkan dukungannya untuk Palestina. Anyway, kalau kalian sendiri gimana pendapatnya akan hal yang satu ini? Antara komen ya guys, di kolom komentar. One more time, pre-Palestine. Cukup sekian aja untuk hari ini guys, dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Yusulki Mamey, dan aku mohon maaf nih kalau ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya ya. Sampai jumpa semuanya, dan selamat beraktifitas. Goodbye everyone, and bye-bye. Terima kasih.